Ayo kita menjaga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kekotoran hati ini membahayakan. Sehingga kalau orang ada benci di dalam dirinya, ada dendam di dalam dirinya, terus ini akan mengundang penyakit yang lainnya. Kapan orang itu benci, kapan orang itu dendam, akhirnya mencari-cari kesalahan. Bahkan kadang memakmen-menfitnah, kalaupun benar kesalahan terjadi namanya menggunjing. Kemudian setelah itu bertepuk tangan kalau saudaranya mendapatkan musibah dan itu semua adalah dosa. Berbanyaklah menghayati apa yang pernah anda baca atau yang selalu anda baca dalam setiap hari tidak kurang dari 17 kali. Bismillahirrahmanirrahim atau Ar-Rahmanirrahim. God Allah yang Maha Kasih dan Allah Maha Penyayang. Dengan harapan semoga Allah memberikan kasih sayang di hati kita kepada saudara kita. Yang memusuhi kita sekalipun, yang menyakiti kita sekalipun. Hari ini kita bismillahirrahmanirrahimnya hanya berlalu begitu saja. Tidak menjadikan kita orang yang punya kasih sayang. Bismillah hanya di waktu sholat saja. Sementara sholat itu akan tanda, akan tampak tandanya. Tanda sholat diterima, tanda sholat itu baik, tanda sholat itu diterima oleh Allah adalah di saat keluar dari sholat. Dia menjadi orang yang punya rahmah, punya kasih sayang. Waktu sholat, Masya Allah seperti malaikat. Akan tapi keluar dari sholat seperti iblis. Waktu sholat baca Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Akan setelah sholat hilang kasih sayang itu. Justru ayo, kita wujudkan kasih sayang di saat keluar dari sholat. Di saat kita berusaha dengan sesama kita. Berusaha dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan karyawan, dengan bawahan. Dia bukan binatang, hiram Allah. Bagaimana kasih sayangmu dengan orang yang membantumu setiap hari. Yang bekerja di rumahmu. Dia berusaha untuk menyenangkanmu, memudahkan urusanmu. Lalu bagaimana urusan kita dengan mereka? Kadang atas nama agama, atas nama kebaikan. Kalau kebaikan tidak akan menjadikan orang bermusuhan. Kebaikan akan menjadi orang saling mencintai. Ini luas sekali maknanya. Sudahlah apapun bentuknya. Jika menjadikan sebab kita bermusuhan, itu adalah kebatilan. Kalau dulu ada pada perpecahan umat Islam yang pertama, kan kalimat Tuhakin. Kalimat kebenaran tapi maksudnya adalah untuk kebatilan. Hati-hati. Kata Imam Ali bin Abi Talib. Di saat menyifati orang Khwarid. Orang Khwarid itu orang yang ngajak perang terus. Dikit-dikit ngajak berantem pokoknya. Modelnya keras. Bayangkan. Targetnya itu membeli-nyembelih umat Nabi Muhammad. Membunuh. Sekarang bunuh karakter. Membunuh karir. Menghancurkan dan sebagainya. Itu adalah model-model. Kalau zaman Nabi Adana, para Khwarid. Khwarid itu Masya Allah. Padahal dia sholat di belakang Sayyidina Imam Ali. Sholat di belakangnya Imam Ali. Bahkan dalam riwayat ada yang menyebutkan waktu melakukan sholat berderai air mata. Setelah selesai sholat memenggal imamnya. Jadi memenggal leher, memenggal Imam Ali adalah orang yang sholat di belakangnya. Bayangkan. Atas nama agama. Atas nama kemuliaan. Hati-hati. Sekarang banyak permusuhan yang dimbuskan atas nama agama juga bahaya.